Intro Hai guys, by the way, gimana nih kebar kalian semua? Well, di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah yang diangkat dari kisah nyata yakni sebuah film yang menceritakan tentang pasukan umat muslim di negara Kazakhstan yang ingin sekali membebaskan penjajahan sadis yang telah dilakukan oleh tentara Mongol Film ini sendiri berjudul Main Balak Oke, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian penasaran dengan kisah perjuangan umat muslim pada kala itu tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya Pada pertengahan abad ke-18 Kita diperlihatkan kepada pasukan sungar atau biasa dikenal dengan nama bangsa Mongol pada kala itu sedang menjajah negara Kazakhstan Di sana terlihat segerombolan orang sungar sedang menjajah dan juga membantai habis-habisan orang-orang di seluruh pemukiman desa tersebut secara sadis Dalam kejadian pembantaian itu terlihat seorang anak kecil bernama Sartai yang menyaksikan detik-detik kematian dari kedua orang tuanya Hingga di saat salah satu sungar akan mengeksekusinya juga Untungnya dia dapat diselamatkan oleh pamannya sendiri yang bernama Nazar Kemudian mereka langsung bergegas pergi menjauh dari perang tersebut Singkat cerita 7 tahun kemudian Sartai yang kini sudah tumbuh dewasa bersama dengan kedua anak yang lain yang selamat bernama Korlan dan juga Taimas Mereka di sana mulai berlatih diri tentang tata cara bertempur dan juga berperang untuk berjaga-jaga dalam melawan penidasan yang akan dilakukan oleh seluruh suku Zungar ke depannya Pada suatu hari Nazar mengajak mereka bertiga untuk mendatangi desa tetangga yang dipimpin oleh seorang raja bernama Rakinzam untuk merayakan tahun baru Namun sesampanya di sana di saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba saja mereka bertiga melihat keberadaan dua orang suku Zungar yang merupakan musuh mereka malah disambut hangat oleh sang kepala desa Hal itu tentunya membuat Sartai yang sedari kecil sudah benci kepada suku Zungar dia langsung bergegas pergi dari desa tersebut dikarenakan para penduduk yang secara sukarela menyambut seorang penjajah Lalu setelah mereka ini sudah pergi meninggalkan desa di perjalanan tanpa sepengetahuan pamannya yakni Nazar Sartai dan juga Taimas ternyata diam-diam sudah membunuh kedua orang suku Zungar Hal itu kemudian mereka ceritakan kepada Korlan lalu mengajak dia untuk bergabung untuk membalaskan dendam kepada seluruh suku Zungar Di sebuah perbukitan tempat peristirahatan orang-orang sunggar mereka bertiga mulai melancarkan aksinya dengan membantai habis orang-orang sunggar yang pada kala itu sedang beristirahat Di saat mereka ini dalam perjalanan pulang melewati perbukitan tiba-tiba saja mereka bertiga melihat segerombolan orang yang merupakan korban selamat dari pembantaian orang-orang sunggai sehingga pada akhirnya Sartai pun langsung mengajak mereka semua agar tinggal di desanya saja Di sisi lain di tempat pertemuan para sultan yang telah dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Khoir di sana mereka berdiskusi tentang menyatukan ribuan pasukan dan juga mengejak sultan-sultan yang lain untuk bergabung dalam melakukan penyerangan kepada seluruh pasukan sunggar Hal itu pula langsung disetujui oleh para budak-budaknya Kembali ke kelompok Sartai di tempat orang-orang sunggar merawat kuda-kudanya Korlan mulai memancing kedua orang sunggar lalu setelah mereka ini sudah dieksekusi Sartai dan juga Taimas kemudian melakukan serangan balik untuk melumpuhkan orang terakhir dengan mengambil semua kuda-kuda milik mereka semua Dan setelah kuda-kudanya itu berhasil dicuri di dalam perjalanan menuju desa tiba-tiba saja mereka ini malah dijegat oleh beberapa pasukan pejuang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Borbai Kemudian Sartai berniat melakukan negosiasi untuk menukarkan beberapa kuda hasil curiannya itu dengan beberapa senjata Keesokan paginya kelompok Sartai kembali mendapatkan sebuah undangan perjamuan untuk mendatangi desa Rakinzam Tetapi dalam acara tersebut sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak membuat Sartai yang masih kesal karena kejadian lalu bahwa mereka sudah mengundang pihak musuh dia memutuskan untuk meninggalkan perjamuan tersebut tanpa sepatah kata apapun Namun di saat mereka ini sudah di luar desa tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang pasukan bernama Ilyas yang bercerita tentang alasan Rakinjam telah bersekutu di bawah kepemimpinan Sunggar yang tidak lain bertujuan demi melindungi para anak-anak dan juga orang tua di desanya tersebut dan Ilyas yang bukan merupakan dari desa Rakinzam langsung diajak oleh Sartai untuk berjuang bersama di dalam kelompoknya sementara itu di sebuah rapat antara para Sultan dalam menyatukan semua pasukan sempat terjadi perdebatan di antara mereka semua ada yang lebih memilih membayar upeti ada juga yang memilih agar Sunggar harus dibantai habis-habisan tetapi sang pemimpin komando Sultan Muhammad Al-Khoyer langsung meyakinkan para Sultan agar mereka semua harus bersatu melawan penindasan dan juga penjajahan pasukan Sunggar dalam melindungi anak-anak serta generasi penduduk Kazakhstan di masa mendatang nah oke kita kembali ke kelompok Sartai kini mereka berlima berencana untuk membuat kekacauan di sebuah benteng tempat kekuasaan orang-orang Sunggar namun mereka harus terlebih dahulu pergi ke sebuah kota terpencil untuk mengumpulkan informasi serta mempersiapkan strategi singkat cerita setibanya mereka di tempat tujuan tiba-tiba saja kelompok Sartai melihat beberapa pejuang yang akan dieksekusi atas kejahatan membunuh orang-orang Sunggar lalu di saat kedua orang berikutnya yang terlibat akan dijual sebagai seorang budak secara diam-diam Sartai langsung memberikan mereka pisau untuk digunakan agar bisa melepaskan diri keesokan paginya di saat prajurit Sunggai tiba di sebuah perbatasan kelompok Sartai pun berkegas menghadang jalan mereka semua dengan mengajak sang pemimpin untuk berduel satu lawan satu tetapi setelah mengetahui pemimpin mereka sudah tewas akhirnya semua prajurit Sunggar pun langsung melakukan penyerangan secara bersama-sama ke arah pasukan Sartai namun sampai pada akhirnya pertempuran dapat diakhiri dengan kemenangan oleh kelompok Sartai meskipun dua orang perjurit Sunggar berhasil melarikan diri lalu kemudian dua orang pasukan bernama Hasan dan juga Hussein yang telah diberikan pisau sebelumnya memutuskan untuk bergabung menjadi kelompok Sartai beberapa hari kemudian akibat ulah pemberontakan yang telah dilakukan oleh kelompok Sartai membuat para pasukan Sunggar langsung mendatangi desa Rakinzam untuk mencari keberadaan Sartai dikarenakan memang orang yang terbunuh dalam duel sebelumnya merupakan salah satu anak dari pemimpin Sunggar yang bernama Zonon pada malam harinya agar dapat memasuki benteng kelompok Sartai kembali melancarkan strategi dengan Ilyas menyamar sebagai seorang pengantar surat lalu setelah hari sudah malam dan di saat semua pasukan musuh sudah tertidur Ilyas bergegas menetangi sebuah tempat penyimpanan bubuk Mesiu namun sayangnya aksinya itu kemudian dapat diketahui oleh salah satu pasukan musuh dan sempat terjadi perlawanan singkat diantara mereka sehingga pada akhirnya terdengar sebuah ledakan besar di dalam benteng yang menandakan abak-abak semua teman-temannya untuk segera menyerang keesokan paginya di saat pasukan Zonon mendatangi dan juga mengecek benteng seketika mereka pun langsung dikagetkan dengan keadaan seluruh prajurit yang telah tewas mengenaskan dan setelah mereka ini sudah kembali ke desa Pamanazar sontak menyalahkan semua kelompok termasuk kepada Taimas tentang kekacauan yang telah mereka lakukan dikarenakan hal itu akan berdampak bahaya kepada desa kedepannya Taimas yang pada kala itu cemburu akibat Sertai yang selalu dipuji dan juga dibela oleh semua orang dia kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka semua kebencian kepada Sertai semakin bertambah besar ketika dia melihat ketiga orang pejuang yang membicarakan tentang keberanian Sertai di depannya sampai pada akhirnya malam hari Taimas yang masih dendam secara diam-diam dia mulai menjebak Sertai dengan berbohong melihat prajurit sunggar yang telah membunuh keluarganya sampai pada suatu ketika di saat akan menuju tempat yang dimaksud secara diam-diam Taimas langsung menembakkan anak panah ke arah Sertai kemudian mengalang cerita kepada penduduk desa tentang Sertai yang telah dibunuh oleh pasukan sunggar namun tanpa mereka sadari secara ajaib Sertai yang pada kala itu tergeletak terkena tembakan panah untungnya dia dapat ditemukan oleh rombongan pasukan Rakinzam yang pada kala itu sedang melintas di perbukitan hari demi hari pun berlalu keadaan Sertai pun kini semakin membaik setelah menerima perawatan dari seorang wanita cantik yang bernama Zere di sisi lain paman azar yang pada kala itu masih tidak percaya tentang kematian Sertai dia berencana akan mencari keberadaan Sertai meskipun sempat tercegah oleh Taimas dan di saat rombongan paman azar sudah tiba di desa Rakinzam mereka pun dibuat kaget dikarenakan mengetahui bahwa Sertai masih selamat tetapi secara diam-diam dikarenakan semua ulah busuknya telah terbongkar akhirnya Taimas memutuskan untuk memiskan diri dari rombongan Sementara itu kita diperlihatkan kepada pasukan Zonon yang sedang mengadakan sebuah rapat bersama dengan para petinggi yang lain di sana mereka mulai membahas tentang penyerangan Sultan-Sultan Kazakhstan lalu dia berencana untuk menambah pasukan sebanyak dua kali lipat di saat penyerangan terjadi malam harinya setelah mendapatkan informasi dari mata-mata tentang orang-orang Rakinzam yang menolong Sertai membuat Zonon langsung memeritakan para pasukannya untuk menghabisi Rakinzam yang pada kelah itu melintas di perbatasan dan benar saja singkat cerita para pasukan Rakinjam dan juga sebagian pengawal tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan sunggar yang akan mengeksekusinya untungnya hal itu pun dapat diselamatkan oleh Korlan dan juga pasukan yang lain dari sekian banyak pasukan musuh menyebabkan mereka bertiga tewas dan hanya menisakan Zere yang pada kala itu berhasil melarikan diri terima kasih menyebabkan terima kasih Malam harinya Taimas yang pada kala itu kembali ke desa Untuk menemui adik dan juga ibunya Tiba-tiba dia pun dikejutkan dengan kedatangan Nazar Lalu dia membawa Taimas untuk diberikan hukuman Atas perlakuannya kepada Sertai Tidak lama kemudian setelah Zere sudah sampai di desa Dia kemudian mulai memberitahu tentang kematian keluarganya Yang telah dibunuh oleh pasukan Sunggar Termasuk kematian Koral Hal itu tentunya membuat Sertai menjadi sangat bersedih Di sisi lain di tempat pemukiman para Sultan Seluruh pemimpin mulai mempersiapkan berbagai pasukan Dalam melawan prajurit-prajurit Sunggar di pertempuran akhir Sehingga pada akhirnya Sertai dan juga kelompoknya Memutuskan untuk berjuang melawan orang-orang Sunggar Namun sebelum itu dia berencana menikahi Zere terlebih dahulu Sebelum pergi menuju ke medan pertempuran Singkat cerita keesokan paginya hari pertempuran akhir pun berlangsung Tembakan demi tembakan terus-menerus dilotarkan oleh prajurit musuh Tetapi dengan gagah berani Para pasukan Kazakhstan mulai bergegas memacu kudanya Untuk melakukan serangan balik Meskipun mereka ini sudah kalah jumlah sekalipun Dari pertempuran sengit antara kedua belah pihak Sertai berusaha menerobos masuk ke dalam pertahanan musuh Untuk mengambil simbol bendera pasukan Sunggar Dan di saat dia dalam keadaan terpojok Untungnya Sertai dapat diselamatkan oleh Taimas Yang pada kalah itu datang menuju medan pertempuran Lalu pada akhirnya perang diakhiri dengan Sertai Yang berusaha menghancurkan tiang bendera musuh Meskipun dia dalam keadaan sekarat terkena tembakan panah Dan tidak lama kemudian pasukan Sunggar pun Memutuskan untuk mundur dari pertempuran Sebelum tewas Sertai sempat mengingat tentang sebuah kenangan bersama dengan teman-temannya Terutama kenangan bersama dengan sang istri Yakni Zere Dan di akhir film Dengan merdekanya negara Kazakhstan Dari penjajahan orang-orang Sunggar Atau bangsa Mongol Zere kemudian memulai hidup baru Bersama bayi mungilnya Dengan hidup bahagia di tengah-tengah merdekanya negara Kazakhstan Sehingga pada akhirnya Film pun selesai So itu udah guys Sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini Gimana nih menurut pendapat kalian semua Dan seperti biasa Kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan Boleh banget buat kalian buat minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh